Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandu Raya Malam. Pemirsa uji coba penerapan sistem satu arah di tiga ruas jalan sekitar Dustira Kota Cimahi telah berlangsung sejak awal April 2019 lalu. Dinas Perhubungan Kota Cimahi menerapkan hal itu untuk mengurangi kemacetan di tiga ruas jalan yang dinilai sudah semakin parah. Uji coba penerapan sistem satu arah di tiga ruas jalan Dustira Kota Cimahi selama beberapa hari lalu yang meliputi ruas Baros, Sudirman, dan Urip diklaim lebih lancar semenjak uji coba dilakukan. Arus lalu lintas di jalan Sudirman, jalan Baros, dan jalan Urip yang diberlakukan satu arah relatif kondusif. Kendaraan roda dua dan roda empat berjalan tanpa terjadi kepadatan yang signifikan. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Cimahi Endang menjelaskan kegiatan uji coba rekayasa jalan yang telah diberlakukan beberapa hari lalu ini terpantau berjalan lancar meski masih ada warga yang masih bingung. Berbarangan pada saat aktivitasnya sehingga ini menimbulkan penumpukan kendaraan maupun orang. Nah ini kita atur Pak, sehingga pada saatnya ini kita berupaya mengevaluasi sejauh mana agensi mereka, pengajar mereka terhadap rekayasa ini. Harapan kita mereka mendukung Pak, dan dari pihak sekolah pun sudah sangat mendukung. Mungkin hanya sedikit perbaikan-perbaikan atau peningkatan sarana dalam mereka menunggu selain kelanjaran yang utama adalah keselamatan. Penerapan rekayasa jalur satu arah ini diberlakukan mulai dari jalan Baros setelah perlintasan kereta api. Bagi warga dari arah jalan Gatot Subroto, yang hendak ke jalan Dustira nanti tidak dapat langsung belok kanan. Akan tetapi harus mengikuti jalan Baros dan berbelok di bundaran Wihelmina untuk menuju ke jalan Dustira. Selain itu kendaraan dari arah Pusdik Armet Baros yang ingin menuju jalan Dustira tidak bisa melewati jalan Baros. Namun diharuskan melewati jalan Sudirman, kemudian melewati jalan Urib, dan bertemu ke jalan Dustira. Sedangkan dari arah Unjani, kendaraan yang hendak menuju tol tidak bisa langsung ke jalan Baros seperti yang sebelum-sebelumnya. Pengendara harus melalui jalan Urib, yang kemudian menuju jalur Dustira belok ke kanan dan masuk ke jalan Baros.